Hai geng, bermain mobile game telah menjadi aktivitas yang banyak dilakukan oleh anak muda. Karena bisa dimainkan melalui smartphone, baik Android maupun iOS. Kamu bisa mabar dengan teman-temanmu di mana saja. Pilihan mobile gamenya juga banyak, ada yang online dan juga offline. Selain itu, game yang ditawarkan juga beragam. Contohnya action, arcade, MMORPG, hingga yang paling terkenal adalah Battle Royale dan MOBA. Nah, di penghujung tahun 2020 ini, ada beberapa game terbaik andalan kamu. Dan semuanya masuk ke dalam nominasi eSports Award 2020. Kira-kira game nomor 1 di Indonesia apa aja ya? Tonton terus videonya ya geng. 7 Mobile Game Terbaik dan Terpopuler di Indonesia 2020 Garena Free Fire Game nomor 1 di Indonesia 2020 adalah Garena Free Fire. Sering disebut-sebut sebagai game burik, namun faktanya, game dengan genre Battle Royale ini telah mendapatkan lebih dari 500 juta download di Google Play Store loh geng. Hal ini tidak mengejutkan, karena Free Fire adalah salah satu game Battle Royale paling awal yang dirilis untuk pengguna smartphone. Game nomor 1 di Indonesia ini juga mendapatkan peserta sangat banyak di tiap kompetisi eSports yang mereka adakan. Oleh karena itu, tidak heran jika game yang dirilis oleh Garena ini mendapatkan predikat game populer terbaik dari Google Play Store pada 2019 dan dinominasikan dalam eSports Award 2020 untuk kategori Mobile Game of the Year. Wah, keren ya geng? Clash of Clans Game nomor 1 di Indonesia selanjutnya juga telah mendapatkan lebih dari 500 juta download adalah Clash of Clans. Melalui game dengan genre real-time strategi ini, kamu bisa bermain sebagai pemimpin klan, membangun desamu sendiri, melatih pasukan perang, dan bergabung dalam perang antar klan. Selain itu, game rilisan Supercell ini juga memungkinkan kamu untuk mengumpulkan games Gold Elysier dan Dark Elysier. Call of Duty Mobile Call of Duty Mobile merupakan game first person shooter yang dirilis oleh Activision dan Garena. Call of Duty series terdiri dari 16 video game utama dan Call of Duty Mobile adalah salah satunya. Sebagai salah satu franchise tersukses di dunia, game ini menjadi salah satu yang sering dipertandingkan di kompetisi eSports loh geng. Video game terbaru dari Call of Duty series dirilis hampir setiap tahun. Dengan demikian, gak heran jika penggemar game ini terus bertambah dan menjadi salah satu game terlaris di Indonesia. Brawl Stars Satu lagi game dari Supercell selain Clash of Clans yang bisa kamu mainkan, yaitu Brawl Stars. Game ini memiliki tiga genre sekaligus, yaitu MOBA, Shooter, dan Massively Multiplayer. Supercell memang telah terkenal sebagai developer berbagai game ternama, sehingga gak heran kalau ada dua gamenya yang bisa menjadi game online nomor satu di Indonesia. Melalui Brawl Stars, kamu bisa memilih banyak karakter lucu, seperti koboi, manusia serigala, zombie, hantu, dan masih banyak lagi. Masing-masing karakter punya kekuatan yang berbeda-beda loh geng. Mobile Legends Bang Bang Mobile Legends Bang Bang adalah salah satu game MOBA terbaik yang bisa kamu mainkan di smartphone Android milikmu. Game besutan Moontoon ini sudah mengalami banyak perubahan. Mulai dari revamp beberapa hero, perbaikan kualitas grafis, hingga peningkatan gameplay yang ditawarkan. Dengan update rutin yang diberikan dari developer, pantas saja jika Mobile Legends Bang Bang bisa menjadi game nomor satu di Playstore untuk genre MOBA, khususnya dalam kategori Top Free. PUBG Mobile Game dengan nama PUBG Mobile di Google Playstore ini menjadi salah satu game nomor satu di dunia hingga pertengahan tahun 2020. Dan game nomor satu di Indonesia 2020 untuk genre Battle Royale. Meskipun telah banyak game dengan tema serupa, namun PUBG Mobile tetap dipilih oleh banyak orang sebagai game favorit. Hal ini bisa dilihat dari jumlah download yang telah didapatkan dari game ini, yaitu lebih dari 100 juta download. Tidak hanya bisa dimainkan secara mobile, kamu juga bisa memainkan game ini di PC dengan nama PlayerUnknown's Battleground. Tentu saja pengalaman bermainnya sama-sama seru kok, geng? Arena Oveller Arena Oveller adalah game dengan genre MOBA dan mode 5v5. Hal ini berarti dalam satu tim ada lima anggota dan harus mengalahkan tim lawan dengan jumlah anggota yang sama. Selain itu, game ini mengusung konsep no pay to win, yang berarti tidak ada pembelian khusus agar kamu bisa menang. Dengan demikian, kemenangan bergantung hanya pada skillmu dalam memainkan game ini, geng. Arena Oveller awalnya bernama Mobile Arena dan dikembangkan oleh developer game terkenal, yaitu Tencent Games. Oleh karena itu, kamu nggak perlu ragu dengan kualitas grafis dan gameplaynya yang ditawarkan oleh game ini. Nah, itu dia 7 mobile game nomor 1 di Indonesia tahun 2020. Bukan tidak mungkin, ketujuh game tersebut juga menjadi game nomor 1 di dunia tahun 2020, karena semuanya juga tersedia untuk para pemain dari negara-negara lain. Kalau kamu sudah pernah memainkan satu atau beberapa di antaranya, tuliskan pendapatmu mengenai game tersebut melalui kolom komentar di bawah ya, geng.